PT Pelayaran Nasional Indonesia melakukan branding atas warna dan wajah interior kapal yang mereka miliki. Perubahan tersebut merupakan bagian dari peningkatan pelayanan atas kenaikan tarif beberapa waktu lalu. Setelah lebih dari 30 tahun kapal Pelni berwarna krem dan putih, kini berubah dengan dominasi warna putih dengan sepuan warna biru tua pada haluan kapal. Sementara otocerbong Pelni yang dicirikan warna kuning dan merah putih, sekarang berubah menjadi logo raksasa Pelni berwarna biru. Tidak hanya mengandalkan perubahan wajah, KM Kelut juga berubah pada bagian interior, terutama ruang komersial seperti bioskop, kafetaria, dan ruang entertainment. Peningkatan pelayanan dan fasilitas di kapal milik PT Pelayaran Indonesia ini merupakan bagian dari program atas penyesuaian harga tiket kapal beberapa waktu lalu. Selama perubahan ini terjadi, tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah penumpang. Rata-rata, penumpang sekali berangkat Rute Batam Jakarta manifest hanya 500 hingga 600 penumpang. Sementara jumlah manifest Rute Batam melawan mencapai 1.300 hingga 1.500 penumpang. R-serior, dari chat, menyesuaikan dengan toko baru yang kita lakukan tahun ini. Lalu untuk interiornya kita perbaiki ada di fasilitas-fasilitas untuk penumpang, untuk melihatkan pelayanan, ada bioskop, ada cafe, ada warung kopi baru, terus ada sagara mart di Deklapan kita perbaiki untuk supaya penumpang dapat menikmati pelayanan fasilitas selama pelayanan. Kalau bioskop ini diperbarui atau memang baru ada? Diperbarui, kita perbarui, kursinya semua kita ganti ya. Terus juga fasilitas yang kita ganti, dan ini memang fasilitas tambahan bagi penumpang yang ingin menikmati bioskop bisa langsung berbayar. Peningkatan kualitas ini apakah dibarengi dengan peningkatan target capaian L5, khusus Batam? Khusus Batam ya target tahunan memang sudah dicanangkan ya, di awal tahun. Peningkatan ini kita arahkan supaya pelayanan, kita diutamakan pelayanan supaya masyarakat penumpang yang menggunakan kapal pelayanan ini bisa lebih nyaman dalam berlayar selama dalam perjalanan. PT Pelni saat ini mengoperasikan 26 kapal penumpang, melayani 1.058 rute dengan menyinggahi 71 pelabuhan. Demikian Bagus Selendra melaporkan dari Batam.